Oke, halo viewers! Halo guys, balik lagi sama aku, Rifki Hedien. Dan di video kali ini, aku mau ngebahas tentang mata pelajaran apa yang akan berpengaruh di SNMPTN kalian. Pak Nadiem sudah membuat suatu keputusan di live-nya kemarin, bahwa SNMPTN nanti, itu dia 50% untuk semua mata pelajaran yang ada di lapor kalian, dan 50% itu mata pelajaran pendukungnya. Sebenarnya ada lagi turunan-turunannya, bisa mata pelajaran pendukung, portfolio, atau prestasi. Dan setiap jurusan nanti akan mempunyai komponen yang berbeda. Nah, ngomongin tentang dua mata pelajaran pendukung ini, sebenarnya apa aja sih mata pelajaran pendukung yang mungkin bisa dilihat dari rapor kalian? Kalau misalnya anak IPS mau masuk ilmu komputer, nanti gimana kak mata pelajaran yang dilihat apa? Anak IPA mau masuk hukum itu gimana kak mata pelajaran yang dilihat apa? Nah, hari ini aku akan breakdown semuanya. So, video topordidu langsung aja kita lihat di mata pelajarannya. Nah, ini kita mulai dari nomor satu dulu. Ini rumpun Kumaniora. Jadi, di sini ada kelompok seni, sejarah, linguistik, sastra, dan filsafat. Nah, teman-teman harus lihat di kolom selanjutnya ada yang kurikulum merdeka, dan di sebelahnya ada yang kurikulum 2013. Jadi, teman-teman lihat dulu di sekolah teman-teman itu kurikulum apa. Kalau untuk seni misalnya, kurikulum merdekanya itu seni budaya. Kalau untuk kurikulum 2013 juga seni budaya, untuk yang IPA, IPS, dan bahasa. Oke, kita coba next ke lembar berikutnya. Nah, ini untuk yang ilmu sosial. Ada sosial, ekonomi, pertahanan, dan psikologi. Nah, untuk teman-teman yang mau masuk psikologi, untuk yang IPA, nilai yang dilihat adalah matematika. Untuk yang di kurikulum merdeka, itu sosiologi atau matematika. Dan untuk di kurikulum 2013, yang IPA-nya itu tetap matematika, IPS, dan bahasanya ada matematika, dan IPS-nya ada tambahan sosiologi. Nah, untuk ilmu formal, program studi komputer nih bagi teman-teman anak IPS atau anak bahasa yang mau lanjut ke ilmu komputer, itu memang harus kuat di matematikanya. Oke, ini masih ada akuntansi manajemen bagi anak IPA yang mau pindah IPS. Di kurikulum 2013, yang itu harus matematika, tapi untuk kurikulum merdeka-nya bisa dilihat nilai ekonomi. Ilmu komunikasi, anak IPA bahasa ya. Anak IPS-nya sosiologi, bahasanya antropologi. Nah, untuk ilmu kedokteran, bagi anak-anak IPA yang mau masuk kedokteran, yang harus ditingkatkan itu biologi atau kimia, dan anak IPS atau bahasanya bisa mengambil matematika. Ya, kebanyakan yang jurusan kesehatan lebih berat di biologi sih kalau aku lihat. Nah, untuk yang IPS-nya bisa kuatin di matematikanya. Nah, yang menarik adalah hukum. Kalau hukum di sini, untuk anak IPA, itu harus PPKN ya. Dan untuk IPS bisa sosiologi atau PPKN, bahasa PPKN. Kurikulum merdeka juga sosiologi atau pendidikan Pancasila. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal dilihat aja kira-kira seperti apa, boleh di-capture dan yang lain. Dan semangat untuk meningkatkan mata pelajarannya, untuk nilai rapornya, karena akan berpengaruh di seleksi nasional berdasarkan prestasi sekarang namanya. Oke, mungkin cukup segitu aja video dari aku. Thank you udah nonton video ini. Hope you enjoy dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye. Sub indo by broth3rmax